Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Komputer Akutansi Masih dengan Pak Firdaus Akan membahas Mengenai Komputerisasi file data Akutansi perusahaan Manufaktur Ada pun kompetensi dasar Yang wajib kalian ketahui Dari sisi pengetahuan Yaitu menerapkan Komputerisasi file data Akutansi untuk perusahaan Manufaktur Sedangkan dari sisi keterampilan Yaitu melakukan komputerisasi File data akutansi Untuk perusahaan manufaktur Ada pun tujuan pembelajaran Di sini peserta didik dapat Dari sisi pengetahuan Memahami Mengidentifikasi Dan menyiapkan Komputerisasi file data akutansi Untuk perusahaan manufaktur Sedangkan dari sisi keterampilan Di sini Yang pertama Peserta didik dapat menentukan Komputerisasi file data akutansi Untuk perusahaan manufaktur Sedangkan yang kedua Mempraktikan Komputerisasi file data akutansi Untuk perusahaan manufaktur Dan yang ketiga Mengentri Komputerisasi file data akutansi Untuk perusahaan manufaktur Materi yang pertama Yaitu Memahami Komputerisasi file data akutansi Perusahaan manufaktur Apa yang dimaksud dengan Komputerisasi file data akutansi Perusahaan manufaktur Yaitu Menginput file data akutansi awal Perusahaan manufaktur Kedalam aplikasi komputer Akutansi myop Myop yang kita gunakan Yaitu Versi 18 Sedangkan jenis file data akutansi awal Perusahaan manufaktur Yang dibutuhkan Untuk di input pada program Myop versi 18 Di kelompokkan menjadi dua Yaitu yang pertama Biodata perusahaan Atau company information Kemudian yang kedua Data informasi akutansi perusahaan Atau accounting information Selanjutnya Kita akan bahas Lebih lanjut Terkait dengan Mengidentifikasi file data Perusahaan dagang Jadi untuk Yang pertama Biodata perusahaan manufaktur Biodata perusahaan manufaktur Di sini terdiri dari apa saja Di sini Kita menggunakan Contoh kasus Yang terdapat di buku Yaitu Nama perusahaannya adalah Sansurya furniture Nomor NPWP 677896126000 Alamat perusahaan Berada di Jalan Dewi Sartika Nomor 292 Jakarta Timur Ada pun bidang usaha Dari Sansurya furniture Yaitu manufaktur furniture Kemudian Nomor teleponnya 021-800-9336 Sedangkan nomor Faksimal 021-809-1657 Sedangkan alamat Emailnya Yaitu Sansurya Underskos Furniture At yahoo.com Ini adalah Data Profil Perusahaan Yang perlu Dipersiapkan Selanjutnya Untuk Data Informasi Akutansi Perusahaan Manufaktur Di sini Tahun Periode Akutansi Atau Tahun Pembukulannya Adalah 2018 Sedangkan Bulan Memulai Transksinya Yaitu Bulan Agustus Bulan Tutup Bukunya Atau Akhir Periode Adalah Desember Kemudian Jumlah Bulan Periode Akutansinya 12 Selanjutnya Bagaimana Langkah Meng-entry VioData Perusahaan Manufaktur Yang pertama Pastikan MyOp Sudah Terinstall Di Komputer Atau Laptop Kemudian Double Click Atau Klik Kanan Open Selanjutnya Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Nah Dihadapkan Pada 5 Opsi Jadi Opsi Yang pertama Open Yaitu Fungsinya Adalah Membuka File Perusahaan Yang Sudah Dibuat Sebelumnya Create Yaitu Membuat Perusahaan Baru Explore Yaitu Melihat Contoh Perusahaan Yang Disediakan Oleh MyOp Sedangkan Watch New Yaitu Melihat Versi Terbaru Dari Fitur MyOp Yang Tersedia Dengan Terhubung Dengan Internet Sedangkan Exit Disini Keluar Dari Aplikasi MyOp Untuk Membuat File Baru Perusahaan Maka Kita Pilih Create Disini Create Kemudian Akan Muncul New Company File Assistant Disini Introduction Yang Pertama Disini Dijelaskan Jadi Sangat Simple Sekali Untuk Membuat File Perusahaan Yaitu Cukup Mengisi Beberapa Informasi Yang Dibutuhkan Oleh MyOp Kemudian Mengisi Informasi Terkait Dengan Akutansi Dan Memilih Salah Satu Opsi Dari Cara Membangun Daftar Akun Yang Disediakan Oleh MyOp Kemudian Menentukan Lokasi Penyimpanan Selanjutnya Klik Next Kemudian Kita Isikan Berdasarkan Biodata Profil Perusahaan Yang Tadi Sudah Disediakan Disini Company Nine Diisi Dengan Sans Surya Furniture Kemudian Tipe 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 Disini Bisnis GST No Diisi Dengan NPWP Kemudian Adres Disini Alamatnya Jalan Dewis Artika Nomor 292 Jakarta Timur Phone Number Dan Fax Number Disi Sesuai Dengan Yang Tertera Di Contoh Studi Kasus Tadi Kemudian Email Adres Disini Adres Sansurya Unders Furniture At Yahoo .com Jika Sudah Terisi Semua Selanjutnya Bagaimana Langkah Meng-entry Data Informasi Akutasi Perusahaan Manufaktur Disini Accounting Information Diklik Atau Tadi Melanjutkan Dipilih Next Kemudian Kita Isikan Disini Current Financial Yard Yaitu Tahun Pembukuannya Adalah 2018 Sedangkan Last Month Of Financial Yard Yaitu Akhir Bulan Untuk Tahun Pembukuan Diisi Dengan Desember Sedangkan Conversion Month Yaitu Awal Bulan Memulai Transaksi Isi Dengan Bulan Agustus Kemudian Untuk Number Of Accounting Period Atau Jumlah Bulan Selama Perode Akutasi Isi Dengan 12 Jika Sudah Selesai Maka Pilih Next Selanjutnya Disini Hasil Pengisiannya Akan Muncul Seperti Ini Menunjukkan Bahwa Tahun Pembukuannya Yaitu Januari 1 Januari Sampai Sampai Dengan 31 Desember 2018 Kemudian Awal Bulan Memulai Transaksinya 1 Agustus Dengan Catatan Disini Tidak Bisa Meng-entry Transaksi Sebelum Awal Bulan Agustus Atau Tanggal 1 Selanjutnya Disini Akan Ada Opsi Dalam Membangun Daftar Akun Opsi Dalam Membangun Daftar Akun Disini Ada 3 Yang Pertama Yaitu Pengguna Akan Memulai Daftar Akun Yang Disediakan Oleh Mayok Sedangkan Yang Kedua Pengguna Akan Impor Daftar Akun Yang Sebelumnya Sudah Disediakan Oleh Akuntan Kemudian Yang Ketiga Pengguna Akan Membuat Sendiri Daftar Akun Maka Untuk Kasus Ini Kita Memilih Opsi Yang Kedua Selanjutnya Pilih Next Maka Dilanjutkan Pada Tempat Penyimpanan Awalnya Tempat Penyimpanan Berada Di Local This Day Di Folder Accounting 18 Dengan Nama Sansurya Furniture Jika Ingin Merubah Tempat Penyimpanan Maka Klik Change Selanjutnya Akan 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 Muncul Lokasi Tempat Penyimpanan Misalkan Kita Simpan Di Local This Day Selanjutnya File Name Atau Namanya Yaitu Sansurya Furniture Kemudian Kemudian Save Maka Disini Akan Muncul Tempat Penyimpanannya Yaitu Di Local This Day Sansurya Furniture Kemudian Next Maka Akan Ada Conclusion Disini Kesimpulannya Bahwa Perusahaan Anda Sudah Berhasil Dibuat Selanjutnya Kita Pilih Common Center Itu Untuk Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh